Kegiatan laporan korps kenaikan pangkat perwira tinggi TNI Angkatan Darat Dipimpin oleh Kasat Andika Perkasa, 70 perwira tinggi TNI AD beserta istri dihadirkan dalam acara yang berlangsung di Mabes AD Selamat kepada para perwira tinggi yang telah menaik pangkat satu tingkat lebih tinggi Kalau para pendamping kita berada di sini, hari ini saya ingin seterusnya sampai kita semua tidak ada nanti Jadi yang pertama dan terakhir Adalah Letnan Jenderal TNI Jopie Onesimus Wayangkau, salah satu perwira tinggi yang mendapat kesempatan naik pangkat Yang kini bertugas sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Perjalanan karir dan keutuhan keluarga membuat Kasat Andika Perkasa menjadikan keduanya sebagai suri tauladan bagi keluarga TNI AD lainnya Itu prestasi luar biasa Tidak dirasakan oleh keluarga-keluarga yang mungkin secara jabatan dan patat lebih tinggi dari Mas Ones Dan ini semua bisa terjadi karena keutuhan Mas Ones dengan Mbak Dan itu yang membuat anak-anak juga punya motivasi untuk maju Pria kelahiran Serui, Papua 17 Juli 1962 ini telah melalui perjalanan panjang hingga berada di posisinya saat ini Letjen TNI Jopie Onesimus Wayangkau berpindah-pindah daerah dan meninggalkan keluarga Demi menjalankan tugas mengabdi kepada bangsa dan negara Yang paling berkesan selama saya dinas di TNI Angkatan Darat Dari pangkat Lieutenant II sampai dengan pangkat Kolonel Saya mungkin bersama-sama di rumah dengan istri dan anak-anak paling lama itu satu tahun Selama saya mendampingi Bapakmu 30 tahun Banyak kesan dan pesan yang saya alami, suka dan buka Karena saya menikah tahun 90, selama 30 tahun ini Mendampingi dinas terus kemana-mana, ke seluruh Indonesia Nulusan Akademi Militer tahun 1986 ke cabangan infanteri ini Memberikan motivasi kepada para junior prajuri TNI AD yang ditugaskan dimanapun Untuk selalu siap mengemban tanggung jawab Untuk menjaga pertahanan bangsa dan negara Ia juga menyampaikan ucapan Hari Raya untuk seluruh masyarakat Indonesia Saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian yang menyelenggarakan Idul Fitri Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan bangsa dan negara Terima kasih telah menonton! Bersambung jawab Bersambung jawab Bersambung jawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih.